Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat teras kayu hari ini kita ada pemasangan atap alderon transparan ini lokasinya di teras belakang atau Taman Kering langkah awal kita ukur lapangannya untuk menyiapkan atap alderonnya kita ukur kemudian kita garis dan kita potong untuk pemotongan kita menggunakan mesin gerinda dengan mata potong keramik pemotongannya harus hati-hati agar lurus agar ujung ketemuan antara atap itu benar-benar lurus dan rapih kali ini kita menggunakan atap alderon transparan untuk lebarnya si alderon adalah 90 cm harganya lumayan mahal kalau yang transparan sekitar 235.000 untuk lokasinya itu lebar 124 kali tiga meter jadi kita potong yang ukuran 124 4 lembar dan kita memerlukan ada penambahan atau laksan juga kita potong 4 lembar kita garis lagi kita ukur lagi agar ukurannya benar-benar sama kita cek ukurannya karena biasanya ada salah penglihatan untuk ukuran untuk harganya alderon antara yang transparan dengan yang putih itu lebih mahal yang transparan kalau yang putih itu lebih murah kalau yang putih itu harganya kalau nggak salah bermeter sekitar 190.000 setelah pemotongan selesai kita pasang kita mal dulu sebelum kita skup kita rapihkan ujungnya agar benar-benar lurus dan jangan lupa supportnya agar kita lebih bersemangat membuat konten dan untuk pemasangan alderon ini modennya knockdown seperti ini jadi jangan sampai terbalik untuk pemasangannya jadi antara satu dan dua ketemunya udah ada tempatnya tersendiri jadi rapet kemungkinan bocor lebih kurang setelah dirasa cukup rapih dan rapet kita siapkan cukupnya dan kita gaut untuk alderon ini kita skup menggunakan skup khusus untuk atap alderon jadi sekarang alderon sudah mempunyai skup tersendiri dengan klem dan penutup bautnya kita skup antara pertemuan atap satu dan atap dua atap yang lain model skupnya seperti ini ada klemnya dan ada tempat untuk tutupnya ini kita kasih contoh yang sudah terpasang kita tutup bautnya jadi lebih meminimasi air masuk atau pacar kita pasang skupnya di antara pertemuan alderon dan di tengah-tengahnya ini alderon lebarnya 90 cm kita masih selanjutnya kita harus dari ngay-tang untuk memakannya oke 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 untuk alderon ini cukup kuat kalau diinjek-injek jadi nggak terasa ngembal untuk perawatannya juga mudah setelah sekrup dipasang semua kita tutup bagian bautnya seperti ini kita tutup kita tutup semua bagian roofingnya agar air tidak masuk ke dalam sela-sela baut roofing kita tutup seperti ini dan dipastikan semua terpasang tutupnya dan setelah itu antara si atap alderon dengan dinding kita nantinya silen semua muter agar air tidak merembos atau tidak masuk pada sela-sela pertemuan antara atap alderon dan dinding dan hasilnya seperti ini setelah ditutup rapih tidak terlihat roofingnya nah diantara pertemuan antara dinding dan atap alderon seperti ini nanti kita silen seperti ini kita harus nilain sisi kanan sisi kiri dan ujung pertemuan antara atap alderon dan kanopi beton kita silen menggunakan tembakan silen makar rapih dan kita pastikan rapat tidak ada lubang sedikitpung nah setelah di silen seperti ini hasilnya rapih kemudian untuk bagian bawahnya seperti ini transparan jadi untuk area teras belakang masih ada cahaya yang masuk masih terang terima kasih semoga bermanfaat salam teras kayu selamat menikmati